Intro Sekitar 130 rumah di 5 desa, 2 kecamatan di Sidoarjo, Purak Puranda diterjang angin kencang. Dari data BPBD setempat menyebutkan, 4 desa di wilayah kecamatan Sedati diantaranya desa PP, desa Kuangsan, desa Tambak Cemandi, dan desa Gisit Cemandi dengan total 92 rumah rusak, 4 diantaranya rusak parah. Sedangkan di desa Damarsi kecamatan Buduran ada 38 rumah. Bencana yang memporak perandakan ratusan rumah warga ini menggerakkan pimpinan cabang Ansor Sidoarjo mengambil langkah cepat membantu para korban. Mereka langsung turun ke lokasi guna membantu perbaikan dan mengevakuasi puing-puing bangunan. Tak hanya anggota laki-laki, melainkan anggota banser, perempuan juga semangat dan antusias melakukan perbaikan. Mereka ikut menurunkan sejumlah genting dan mengangkat puing-puing bangunan menggunakan geroba kecil. Ini yang diprioritaskan untuk pembangunan apa aja ini? Ya untuk hari ini, hari ini ada 8 titik pembenahan sahabat-sahabat. Selesaikan kami adalah lembaga pendidikan sama tempat ibadah. Mulai kemarin sudah pendirian pusku dan ini akan kita buka sampai selesai. Jadi sampai selesai karena memang ini adalah bagian dari masyarakat dan kepedulian sahabat-sahabat Ansor Banser kepada masyarakat. Aksi ini dilakukan Ansor Banser Sidoarjo sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, guna meringankan beban korban angin kencang yang menerjang kawasan Sidoarjo beberapa waktu lalu. Dari Sidoarjo, Muhammad Kolit, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!